Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Kembali lagi dengan aku, Pena Berkuda Si Tukang Review Aku mau coba lagi eksperimen Disini tuh ada beauty vlogger Yang sebelumnya pernah aku juga Nyoba sendiri, ngebuktiin sendiri Statementnya kali ini tuh tentang Beberapa bahan yang dapat memutihkan Menghilangkan keriput Menghilangkan flek-flek hitam Dan pokoknya membuat wajah tuh Menjadi cerah gitu Putih Gede clean dong Gak-gak Jadi dia menyatakan seperti itu Maka kita akan coba Beberapa hari ini aku bakal Coba eksperimen terus-terusan Dan kayaknya ini juga pernah dibahas Sama dokter Richard juga Tapi bahan-bahan yang dipakai berbeda Cuma bahan utamanya itu tetap sama Apa dia? Kita langsung aja Cara dan bahannya Seperti biasa Kita sediakan satu wadah bersih Kemudian kita ke bahan yang pertama Bahan pertama yang saya gunakan adalah Ajinomoto Oke Bahan pertama Ajinomoto Dia pakai yang merk Miwon Kemudian kita Selamatkan aja Sini Ajinomoto Cukupnya Ajinomotonya secukupnya guys Jadi cuman terkaya perkiraan gitu aja Satu sendok Ajinomoto Ajinomoto Tapi dia bilang disini Itu satu sendok Masalah dengan bahan kedua Bantu yang saya gunakan adalah Madu rasa Madu Itu madunya bunda Sistem bisa menggunakan Madu rasa Ataupun madu TJ Ataupun madu Madu apa saja Bisa pakai madu TJ Madu rasa Atau madu apa saja Kebetulan aku punya nanti Kalian bisa lihat Aku punya madu TJ gitu Jadi kita pakai madu TJ Setelah ini Tambahkan dengan Minyak kelapa Untuk ini Beda sistem bisa menggunakan Minyak kelapa Atau minyak cahitum Kita teskan aja sini Jadi semuanya itu Serba di taker gitu loh Jadi maksudnya Serba secukupnya aja Ini juga yang Terakhir bahannya itu Ada minyak kelapa Jadi aku punya disini MHS Minyak Herba Sinergi Kita pakai itu aja Aduh-aduh Sehingga tercambol rata Ya aduh Oke jadi kita aduk-aduk dulu Oke mari kita coba Aku sudah siapin semua bahan-bahannya Ada Ajinomoto Madu TJ Dan juga ada Minyak Herba Sinergi Karena disana pakai minyak kelapa Oke kita langsung eksperimen aja Ini udah aku racikin Ini 5 menit aja cukup Dan teksturnya tuh gini ya Karena kan dicampur sama madu gitu kan Minyak kelapanya juga kan gak bisa banyak-banyak Dan dia tuh gak Gak kental gitu loh Makanya Ya teksturnya tuh Rada ngegumpal gitu Coba kita coba aja 5 menit ya Ini aku udah pake Kita tunggu sampai 5 menit Ini udah lewat 16 Mari kita bilas Usahain kalian cuci mukanya tuh Pake face wash Atau yang berbahan sabun gitu Karena kan tadi ada campuran minyaknya Jadi kalo gak pake sabun cuci muka Hanya pake bilas pake air gitu ya Itu aku pastiin Muka kalian bakal tetep berminyakan semua Dan ini Aku pake hanya 6 menit padahal Tapi Kayak Agak perih Karena muka aku memang rada sensitif sih Jadi kayak perih-perih gitu loh Nikit-nikit gitu Coba aja kalian Jadi aku rencana bakal coba ini Seminggu atau dua minggu Belakangan ini Hmm Wah nikan cobanya juga enak Aku suka banget kan sama wangi coklatnya Ya bikin lo melek Lagi lo lagi lemah Gak berdasarkan kibinya ada rasa tambah depek Karena rasa bau nih Padahannya beda Lompi berasa Oke kit Kita mulai ya Ini hari ke-6 Kayaknya sih Nanti aku Lihat beberapa videonya Hari ke-6 aku pemakaian Dan ini adalah hasil yang real Ini muka aku Karena biasanya tuh aku selalu merekod pada malam hari setiap aku pulang kerja Karena memang sempatnya di malam hari Tau sendiri Cahaya malam itu berbeda Yaitu bantuan dengan lighting Lampu Atau yang lainnya Jadi kalau ini kan langsung kena matahari ini aku Recordnya di siang hari Jadi kalian lihat Langsung sendiri keadaan muka aku sekarang Sedikit lebih Cerah Aku gak bilang putih ya Beda antara mencerahkan dan membutihkan Tapi Menurut aku aku kayak ngerasa Selalu lebih fresh aja Itu aja sih Kita tunggu Sekarang aku Setelah beberapa hari Aku selalu Menggunakan ini masker 10 menit Jadi nambah lagi waktunya supaya Hasilnya lebih maksimal Cuman jangan terlalu lama Karena kalau aku sendiri ngerasa ini nyikit-nyikit gitu Di Muka Di kulit Kayak gatel gitu Entahlah Aku yang ngerasain sendiri Atau kalian mau coba nanti Dan kalian ngerasain sendiri Cuman saran aku Jangan lebih dari 10 menit Nanti aku kasih lihat lagi Terus aku selesai Dan setelah aku Cucu muka Ini dia Aku udah selesai mandi Aku udah cuci muka tadi Dan tanpa makeup sama sekali Belum makeupan maksudnya So Suka Aku tuh suka kayak Ngerasa ada perubahan gitu Cuman nanti siang pasti udah mulai kucel lagi Nah jadi Ngerasa freshnya tuh Setelah cuci muka gitu Dan kita habis pake Jadi bener-bener memang harus dirutinin Jadi kayak muka Kayak muka tuh Terlihat lebih enak aja Dilihatnya tuh Fresh banget Jadi masih ada waktu lagi Masih ada waktu seminggu lagi Untuk aku nerusin Eksperimen ini Stay tune terus pokoknya Jangan lupa dulu Untuk kasih tombol like-nya Subscribe Dan berkomentar yang positif Biar aku semakin Semangat Ngebuat video-video berikutnya Aku totalitas banget Kalau mau review sesuatu Jadi stay tune terus Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Aku mau siap-siap nangkat kerja Ini aku baru tacak pake lipstick aja Belum pake apa-apa Sengaja tuh aku Mau beneran liat natural Muka aku Jadi kan ketahuan perubahannya ya Oke Next lagi Kayaknya ada beberapa hari yang aku bakalan skip nih Karena gak terus-terusan Setiap hari Kita mengingat durasi pasti yang panjang Mungkin nanti hari ke 13 dan 14 Hari-hari terakhir Baru aku bakal kasih liat lagi ke kalian Halo guys Jadi ini tuh udah hari ke 11 Dimana aku pake masker ini Tapi aku tuh tadinya nih Niat pertamanya tuh Mau dipasin digenepin 2 minggu Atau 15 hari Cuma berhubung karena aku udah gak kuat banget Ini tuh bikin Bikin hidung aku tuh jadi hidung landak gitu Jadi banyak komedo-komedonya dan kasar gitu Terus ditambah setiap pake ini tuh Gatel Tapi gak tau Kalo misalkan kalian mau eksperimen sendiri Mau coba sendiri Jadi aku stop sampe 11 hari aja Cukup sampe sini Dan ternyata di aku pun gak ngefek Gak ada perubahan Yang bener-bener ngebuat aku menjadi Wow emang bener ya Ternyata pake masker mecin itu Ngebuat kulit aku jadi cerah Enggak, gak ada Di awal-awal setelah pencucian muka Setelah pake masker terus cuci muka Emang keliatannya lebih fresh aja Lebih segar tapi untuk perubahan berapa hari ini 11 hari ke depan ini aku gak ngerasain perubahan yang drastis banget Jadi kayaknya aku mau stop aja 11 hari ini Thank you untuk yang udah support aku terus Pokoknya jangan lupa untuk like, komen yang positif Dan juga loncengnya dinyalain biar setiap aku membuat video Kalian dapet memberitahuannya See you bye bye in next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanti jangan lupa nih Setelah ini aku bakal cuci muka Ini hari ke-11 Kalian juga udah bisa lihat kali ya Tuh warna muka aku tetap kayak gini-gini aja Dadah, Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax